Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Ibasca TV Berjumpa lagi dengan saya di podcast Kajian Parenting Alhamdulillah saya bisa kembali lagi disini setelah Sebulan lebih mungkin tidak nongol disini Oke hari ini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh seorang Ustadz Saya baru jujur baru bertemu pertama kali Di depan saya ada Ustadz Bambang Bambang Yunaidi Bambang Yunaidi Perkenalkan Ustadz saya Salahuddin Jundi Robani Biasa dipanggilnya Jundi Alhamdulillah saya diamanahi disini Untuk membersamai Ustadz dalam podcast Kajian Parenting Siap Sebelum kita mulai mungkin Ustadz Di pemirsa yang ada di rumah mungkin belum begitu kenal Atau mungkin saya saja yang belum kenal ya Bisa perkenalan dulu mungkin Ustadz Rela Jadi ketika siang rela Tapi kalau malam karena sudah banyak kajian keagamaan Sehingga kemudian Kesempatan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Kegiatan sosial Itu di pagi sampai sore hari Jadi insya Allah banyak kegiatan khususnya keagamaan Saya itu 20 organisasi mengikuti Luar biasa sekali Rata-rata hampir 90% jadi pengurus inti pimpinan Jadi termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini Rekan-rekan semua para pemeriksa Saya ketua POKJA PRSA BHBM Jadi pelayanan rehabilitasi sosial Anak yang berhadapan dengan hukum yang berbasis masyarakat Jadi ini pilot proyek dari Kementerian Sosial Sejak tahun 2009 Jadi insya Allah saya di Pelindungan Anak di Kabupaten Kelaten ini Insya Allah sesama rekan-rekan Relawan Pelindungan Anak ya sudah cukup Cukup banyak berinteraksi Begitu ya Oh begitu Kegiatan sosial khususnya kepada anak Termasuk kemudian Saya juga Mengetuai Mohon maaf Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Khususnya tentang advokasi Oh begitu Jadi latar belakangnya karena saya Anak saya yang pertama ini berkebutuhan khusus Begitu ya Kemudian pengalaman Pribadi untuk mencari sekolah ini ya Cukup berat Betul begitu ya Dan anak berkebutuhan khusus itu ya Memang harus sekolah-sekolah inklusi Karena sekolah negeri yang inklusi Sehingga kemudian Saya mengabdikan diri Kemudian untuk advokasi Untuk Saudara-saudara kita lah yang lain Yang punya anak berkebutuhan khusus Yang kemudian sering ditolak di sekolah Sekolah-sekolah inklusi Begitu ya Karena kalau APK ini kan Mohon maaf berbeda dengan SLB Karena kalau disekolahkan di SLB Dia terlalu pinter Tetapi kalau disekolahkan di yang umum Dia mohon maaf di bawahnya Sehingga letaknya di tengah-tengahnya Sehingga kemudian Sekolah inklusi ini yang menjembatan Oh begitu Hanya sayangnya di Kabupaten Klaten ini Sekolah inklusi adanya hanya SD sama SMP saja Oh Untuk SMA juga belum ada Sehingga kemudian anak saya ya hanya tingkat SMP saja Sudah mencukupi Oh enggak Jadi untuk kehidupan dunia anak Seperti itu Wah luar biasa Berarti cocok sekali nih Dengan Podcast Kajian Parenting kali ini Kita akan mengangkat tema Tentang Mempersiapkan anak menjadi pemimpin masa depan Tadi Bambang bercerita tentang anaknya yang berkuburan khusus Sudah ya Disini tidak Tidak hanya seputar Anak yang berkuburan khusus Tapi untuk keseluruhannya Seluruh anak Yang ada di Indonesia Yang orang tuanya ingin bagaimana anaknya itu sukses Kelak di masa depan Tentu Harapan semua orang itu saat ya Ingin sekali anak itu bisa sukses di masa depan Makanya Oleh karena itu Di kajian podcast kali ini Kita akan membahas sedikit tentang Persiapan anak menjadi pemimpin masa depan Secara garis besar Dalam Mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan Bagi anak itu Dimulai dari mana Apakah dimulai dari orang tuanya Atau dari anaknya Terima kasih Jadi Kita awali dulu tentang Pemahaman anak Jadi supaya kemudian Kita ini mempunyai frame yang sama Tentang anak Jadi kalau menurut undang-undang SPPA Sistem peradilan perlindungan anak Jadi Sistem peradilan pidana anak Mohon maaf Oh iya Tahun Nomor 23 Tahun 2012 Anak itu adalah Usia Di bawah 18 tahun Dan masih Termasuk yang di dalam kandungan Itu termasuk Disebut Anak Jadi Di bawah 18 tahun Kalau sudah di 18 tahun Pas Dan lebih Itu sudah bukan disebut Anak lagi Oh iya Jadi di bawah Ini agak berbeda dengan Di negara barat Negara barat itu Pemahamannya Anak ini yang hanya Usia di bawah 18 tahun Di dalam kandungan Tidak disebutkan Tidak disebutkan Sehingga kemudian Kalau di sana Mohon maaf Ketika kemudian Tidak menghendaki Anak di dalam kandungan Begitu ya Kemudian mereka Menggugurkan Itu tidak terkena Dilih hukum Sedang di Indonesia Karena Undang-undangnya SPPA Ini kemudian Jadi pidana Kalau kemudian Dia menggugurkan Kandungan Karena termasuk nanti Jadi pembunuhan Berarti Anak itu Dimulai dari Kandungan Sampai Di dalam kandungan Sampai usia Di bawah 18 tahun Di bawah 18 tahun Berarti disini Secara umum Secara umum Kita bicara Berarti anak ini Masih dalam pengawasan Orang tua Jadi Anak ini kan Mohon maaf Belum Anak itu Dependent ya Jadi dependent itu Masih tergantung Masih tergantung Belum independen Jadi Kalau sudah dewasa Itu independen Sehingga kemudian Negara ini Melindungi anak Maka kemudian Untuk menyiapkan anak Ini ya Perlu kemudian Bimbingan Jadi Masih bimbingan Dari orang tua Dari guru Dari Masyarakat Sekitarnya Ini penting Betul Karena Anak ini Masih Perlu pengawasan Belum secara mandiri Sehingga kemudian Anak ini memang harus Banyak bimbing Jadi anak itu Kalau kemudian Kita bisa ibaratkan Anak itu Seperti tanaman Jadi tanaman itu Kan perlu dijaga Harus kemudian Kita cari tanahnya Tanah yang baik Perlu dipupuk Perlu dipakar Jangan sampai kemudian Seperti tanaman Baru tumbuh Tidak ada pakar Total pitek Sudah hilang Jadi dimakan ayam Kambing Atau Hewan-hewan yang lain Sudah hancur Maka perlu dijaga Betul Diprotek Betul Karena anak ini Perlu penjagaan khusus Karena kalau memang Mohon maaf Anak itu belum bisa Mandiri Sehingga kemudian Perlu bimbingan Orang tua Berarti Persiapan di awal Di sini Dari orang tua Untuk masa depan Jadi Kalau kemudian Untuk menyiapkan Jadi Faktor anak ini penting Jadi anak sendiri Ini penting Jadi Anak itu unik Jadi artinya Memang walaupun mereka Tidak dependen Tetapi kan mereka juga Sudah mempunyai pendapat Dan pendapat anak ini Harus dihargai Harus diakui Betul Itulah kenapa Kemudian Negara itu Ada Undang-undang Tentang perlindungan anak Karena supaya Anak ini Terlindungi Jadi anak ini Bukan duplikat Jadi orang tua itu Kadang-kadang Kebetulan saya kan Ketua Yesan Hidayah Dan kemudian Di Ibn Abbas Saya juga jadi Pengurus Jadi rata-rata Yang mohon maaf Anak-anak TK Ini masih banyak Sampai tadi Saya menemui anak itu Yang kemudian Mohon maaf Rambutnya itu Kelincir Masih panjang Di belakang Ketika saya tanya Ini Mas Ini atas Keinginan Mas sendiri Atau siapa Ini keinginan Ayah Artinya Anak ini Kemudian Masih bisa diarahkan Mbak Bileh Mungkin dulu Orang tuanya itu Pengen rambutnya panjang Tapi karena takut Begitu ya Mungkin dimarahkan oleh orang tua Atau guru Sehingga kemudian Anaknya ini Ini diduplikat Begitu ya Jadi pelampiasan Jadi seolah-olah Kemudian Anak ini Dibentuk oleh orang tua Anak ini harus punya Kemandirian Ini salah satu Kemudian pola Jadi dari anak sendiri Ini mempengaruhi Kemudian Orang tua Jelas Karena orang tua itu Yang banyak berinteraksi Hampir Lebih dari separuh waktu Anak ini Interaksinya dengan Dengan orang tua Maka orang tua ini Yang kemudian perlu Menyiapkan Kemudian lingkungan sekitar Juga Penting ya Biah yang soleh Ini penting Jadi Lingkungan ini Kalau kemudian Tidak mendukung Jadi kalau kemudian Dalam agama kita Yang Islam itu Kemudian Ya diminta hijrah Salah satu hijrah Itu ya alasan Karena kemudian Lingkungan yang Kemudian tidak mendukung Juga lingkungan sekolah Maka sekolah ini Penting betul Jadi Mari Orang tua Jadi kita Bisa mengarahkan Selain kemudian Anak itu sendiri Kemampuan anak Kemudian orang tua Kemudian faktor masyarakat Faktor kemampuan Tetapi kemudian Mencarikan sekolah Ini Penting betul Untuk kemudian Persiapan Karena anak ini Sekali lagi Kalau kemudian Kita menginginkan Anak kita Doa kita saja kan Robana Heblana Min azwajina Wadzuryatina Kurwataayun Wadzaalna Lilmudgagina Imaman Jadi Dan jadikanlah saya Pemimpin Orang-orang Bagi orang-orang Yang beriman Jadi doa Jadi untuk Mendoakan diri kita Mendorakan Zuryah Anak keturunan kita Itu menjadi Seorang pemimpin Ini kan Visi yang luar biasa Jadi umat Islam ini Kemudian memang Harus dibentuk Dibina Ditarbiah Kemudian untuk Anak-anak Yang kemudian Anak-anak itu Kita jadikan pimpinan Minimal pimpinan Dari diri sendiri Jadi yang bisa Mandiri Ini yang Luar biasa Artinya ketika Doa Terus kemudian Diimplementasikan kita Di masyarakat Dengan tadi Memilih lingkungan Kemudian Memilih sekolah Ini penting betul Jadi supaya kemudian Akan anak ini Yang bisa terbentuk Dengan baik itu Yang seperti Jangan sampai Kemudian kita Yang penting sekolah Sekolah-sekolah Sak Sak itu Jadi Tidak Walaupun kemudian Keinginan anak Juga harus kemudian Dipertimbangkan Jadi anak Pengen yang kemana Tapi kemudian Orang tua itu Mengarahkan Karena anak Rata-rata Pengalaman kami Saya hampir 23 tahun Di Yayasan Hidayah Ini yang klaten Dan kemudian Di Ibn Abbas Karena di Ibn Nasa Saya hanya Ngurusi bidang dakwah Dan sosial Ini pengalaman kami Bahwa Tentang Anak Ini Pentung betul Rata-rata anak itu Terbawa oleh temannya Pengen sekolah Dimana Begitu Ini Mempengaruhi Betul ya Maka kemudian Anak Itu kemudian Kalau kemudian Bisa kemudian Diberi masukan-masukan Yang baik Oleh keluarga Dan lingkungan Dan pengalaman kami Yang terbaik Apalagi masa-masa Pandemi Yang kemarin Itu ternyata Di pondok pesantren Termasuk di Ibn Abbas Ini Masya Allah Luar biasa Karena kalau kemudian Di luar Wah berat betul Saya sudah Banyak keluhan Jadi penanganan Anak-anak yang Mohon maaf Terlalu Tergila-gila Dengan Dengan gadget Mereka Bahkan kemudian Kami menangani Jadi Anak-anak yang Mohon maaf Karena memang Kebebasan Dari Orang tua Mohon maaf Jadi orang tuanya Ini Kemudian Ibunya itu Kemudian di dapur Anaknya itu Bebas saja Mengang HP Terus Wifi Apalagi kemudian Mohon maaf Situasi dan kondisi Yang kemudian tidak memungkini Anak-anak itu keluar Sehingga kan Mereka hanya bermain HP Nah ini penanganan kami itu Pertama Anak ini Mohon maaf Sudah Sudah tidak bisa dipisahkan Dari HP Jadi ketika HP itu Kemudian diminta Mesti marah Begitu ya Terus kemudian Kemudian tidak Difasilitasi Yang lain Wifi nya mungkin Diputus Itu mereka juga Sudah emosi Ini tanda-tanda Mereka ini sudah Kecanduan Ini yang pertama Jadi kecanduan Kemudian yang kedua Sudah Mohon maaf Perilakunya Jadi perilaku-perilaku Yang kemudian Karena Mohon maaf Orang tua Jarang yang kemudian Melihat Anak-anak itu Ketika Mereka megang HP itu Lihat apa Jarang dipantau Jadi melihat Gambar-gambar Video apa itu Jarang dipantau Apalagi Mohon maaf Saya sering beberapa kali Menemui kasus Termasuk Membeli VCD VCD itu Ipin-upin judulnya Tapi ternyata Di dalamnya itu ada Mohon maaf Gambar-gambar Ini memang Mohon maaf Godaan yang memang Saya kurang tahu Apakah ini memang Disetting Jadi ada permainan Game-game tertentu Itu yang kemudian Hadiahnya Jadi ketika menang Hadiahnya itu Lihat Mohon maaf Gambar yang Tidak baik Ini banyak terjadi Dan anak kemudian kan Ketika game-game tertentu Itu kan tertantang Kalau kemudian menang Bisa melihat apa Pengen melihat apa Begitu ya Jadi disitu Dan kemudian gambarnya ya Gambar Ini memang Perlu betul ya Jadi dan Menurut kami Pondok pesantren ini Yang terbaik Terjaga betul Begitu ya Salah satunya Termasuk di Ibn Abbas Ini masa Allah Yang kemudian Mencedak Mendidik Mempersiapkan Anak-anak Kemudian menjadi Anak-anak yang Mandiri Begitu ya Kemudian anak-anak Yang kemudian akan Diajari tentang Kepemimpinan Begitu ya Dimotivasi Begitu ya Ini masya Allah Luar biasa Walaupun tidak semuanya Begitu ya Artinya tetapi Kemudian Bagi kami Yang mengelola Bidang pendidikan ini Memang Dipondoklah Yang begitu Anak-anak Itu lebih Lebih terjaga Begitu ya Tapi kan Dalam Apa Keadaan Di luar sana Sering terjadi Tadi yang seperti Saya sebutkan Orang tua itu Kurang memberikan Perhatian Otomatis kan Dari anak sendiri Yang harus Apa ya Menjaga diri Sedangkan anak kan tadi Masih punya Keinginan Dan Apa ya Karep Untuk Bermain Atau entah Apa itu Nah disini Kalau misalnya memang Orang tuanya Kurang bisa Kita bicaranya Bukan kurang bisa Apa ya Mungkin Tidak sempat Waktunya Tidak sempat Waktunya untuk Mempersiapkan anak Untuk masa depan Kemudian Bagaimana Apakah ada Alternatif lain Untuk Mempersiapkan Mereka Di masa depan Jadi Kita tidak harus Kemudian kita sendiri Kemudian terjun Untuk mendidik Dan membina Anak-anak kita Mungkin orang tua Mohon maaf Ada sebagian besar Yang kemudian mengatakan Dan ini banyak Yang kami alami Ketika Melakukan pendampingan Jadi pendampingan Tentang ketika Kasus anak Karena mohon maaf Saya itu Jadi Melakukan pendampingan Terhadap anak-anak ABH Jadi ABH itu Anak yang berhadapan Dengan hukum Jadi Berhadapan dengan hukum Itu ada Tiga ABH itu Yang pertama Dia sebagai pelaku Atau dia sebagai Korban Dan dia saksi Saratnya Kalau tiga ini Kemudian di bawah 18 tahun Itu yang kemudian Jadi tugas kami Untuk pendampingan Jadi rata-rata Mohon maaf Jadi Orang tua ini Yang kemudian Yang kami Kami tangani ini Jadi orang tua itu Ketika anak Melakukan sesuatu hal Yang kriminal Jadi ABH itu kan Kecenderungannya Kriminal Tentang Kelitih Kemarin kan Sempat viral Bahkan di Jogja Di Klaten sudah Tahun kemarin Tahun 2019 Itu ketika Kelulusan Mereka Bergemburaria Naik kendaraan Di Bajunya Pakai pedang Itu lewat Jalan Raya Dari mulai Perambanan Sampai di Kebonarum Di Klaten Selatan Itu sampai kemudian Juga viral Jadi Orang tua Tidak tahu Jadi mereka itu Merasa bahwa Kemudian ketika Tugas orang tua itu Bekerja Kemudian mencukupi Kebutuhan itu Sudah merasa cukup Selesai tugas mereka Sedang kemudian Seorang ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Juga kemudian Beralasan loh Saya kan ini tugas Didek anak itu Tugas anak Sedang suaminya Mengatakan Tugas didek anak itu Tugasnya ibu Ini karena Mohon maaf Ini juga Kemudian orang tua Ini juga perlu Di Diberi Pendidikan tentang Kemudian Ada sekolah Kalau dulu belum nikah Ada sekolah Pranikah Di ibu rumah Kan sudah ada Kegiatan-kegiatan Untuk anak-anak yang Kelas atas Kelas 11 Kelas 12 Itu pendidikan Pranikah ini Betul Karena supaya Mempersiapan diri Jadi tugasnya Masing-masing Tetapi kemudian Ketika jadi keluarga Ini kemudian Tidak Nafsi-nafsi Tidak sendiri-sendiri Bapaknya itu Hanya cari Cari Maksudah Cari pendapatan Untuk Ngurus rumah tangga Diserahkan 100% Kepada Ibu Sedang anak ini Kan butuh Figur ayah Apalagi Anak wanita Ini hasil penelitian Jadi seorang Anak wanita Mohon maaf Yang kemudian Tidak mempunyai Tidak punya Kedekatan Kalau bahasa Di perlindungan anak Itu kelekatan Lekat-lekat Itu dekat sekali Dengan ayah Khususnya Yaitu besok Mohon maaf Ketika sudah Sudah dewasa Anak wanita ini Ini mesti Mencari pelarian-pelarian Kepada Laki-laki Yang lebih Dewasa Karena ketidak Dekatan Artinya mudah Dibohongi oleh Seorang laki-laki Dirayu Tapi kalau Sejak kecil Sudah dekat dengan Orang tua Sudah sureng Dipuji oleh Ayahnya Ini agak Lebih berbeda Karena memang Mereka itu Dipuji seorang Laki-laki itu Sudah sejak kecil Saya dipuji Ayah saya Kamu pinter Kamu cantik Sudah macem-macem Ini Luar biasa Sedang anak Laki-laki itu Kecenderungannya Kedekatannya Dengan Seorang Ibu Dan rata-rata Tadi yang saya tangani Tadi yang tentang Anak-anak ABH Itu karena mereka Kelekatan Kedekatan dengan Orang tua Tidak Sehingga kemudian Anak Jadi saya beberapa kali Nangani anak Sampai kemudian Tiga hari Anak wanita Tiga hari itu Tidak pulang ke rumah Orang tuanya itu Biasa-biasa saja Jadi sehari Tidak pulang ke rumah Biasa Dianggap Alasannya Nginep di tempat temannya Hari kedua Terumah hari ketiga Laporan di kami Wah ini belum pulang Dan ternyata Kemudian banyak Yang kemudian kita tangani Ini jadi anak-anak Jadi Anak-anak yang kemudian Yang jadi tinggal Di jalanan Jadi Ngikuti temannya Sudah Jadi anak-anak Kalau di Sosial itu Anjal Anak jalanan Jadi itulah Yang sering Artinya memang Memang potensi orang tua Betul Berpengaruh Tetapi kemudian Anak juga harus punya Maka kemudian Anak ini Karena kemudian lingkungannya Jadi lingkungan Anak-anak yang kemudian Yang tidak Mendukung mereka Ya akan Akan terbawa Betul Oke Memang penting sekali Lingkungan itu Untuk perkembangan anak Betul Seringkali saya juga Mendapatkan Apa namanya Kayak Curhatan dari Orang tua Tentang lingkungan Memang Kebanyakan sekarang Lingkungan Anak-anak itu Ya tadi Hanya main saja Tidak Tidak ada produktifnya Dan disini Apa ya Berarti kan Bekal mereka Untuk Menjadi pemimpin Di masa depan Berkurang gitu saja Betul Jadi ya artinya Tadi semua pihak kan Memang harus kerjasama Semuanya harus kerjasama Untuk Menginginkan Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang terbaik Maka kemudian lingkungan ini Betul Jadi kalau di kampung itu Ada karang taruna Sebenarnya karang taruna Itu fungsinya Kemudian untuk Mewadai kegiatan anak Tapi nyatanya kan Mohon maaf Jadi karang taruna ini Tidak Tidak hidup Termasuk Kalau di Keluran saya Saya kan Keluran Tonggalan Kecamatan Keladen Tengah Itu saja ketika Setiap tahun Ketika Kelurahan mengadakan kegiatan Saya mesti minta kepada Pak Lurah Untuk kemudian melibatkan anak Jadi kan ketika Perencanaan pembangunan Setiap tahun Itu kemudian melibatkan anak Karena pertama Kelurahan kami itu Termasuk Kelurahan Layak Anak Terkemudian ada Lembaga kami Jadi lembaga kami Maka kemudian kami advokasi Bahkan kemudian bisa sampai Di tingkat kabupaten Jadi di tingkat Kabupaten pun Ketika musren bank Kalau di desa tadi Di kelurahan saya Mesti saya libatkan anak Kemudian di musren bank Di tingkat kabupaten Kita advokasi Ternyata kemudian Anak juga difasilitasi Jadi di Keladen itu Ada forum anak Sehingga kemudian Kan anak punya keinginan Di kota itu Mohon maaf Kalau mencari tempat Main sepak bola Kan tidak ada Sepak bolanya dimana Di jalan Di jalan Kampung Terus kemudian Kalau Nendang bola Bolanya terlalu keras Kena kaca Jadi Kemudian malah Dengan tetangga Jadi tidak baik Maka kemudian Anak-anak kan butuh Fasilitas-fasilitas itu Anak butuh kesibukan Jadi Kesibukan Dan kemudian kesibukan yang positif Yang positif Dan ini kemudian Orang tua Karena mohon maaf Kalau anak sendiri Ya Penuh diarahkan Jadi kalau kemudian Anak itu rata-rata Pengen berlari bebas Terus model Model olahraga Yang berlari bebas Itu tempat Istilahnya tempat terbuka Jadi fasilitas umum Yang model tempat terbuka Itu anak seneng Jadi Masya Allah Kalau kemudian Di setiap keluran Itu ada semacam Lapangan Lapangan Taman boleh Begitu ya Jadi disana Mereka pasti Main sepak bola Main apa saja Begitu ya Saya kalau masih kecil Karena dulu itu Di kampung itu Ya masih Halaman rumahnya Masih besar-besar Begitu ya Sehingga kemudian Kalau bermain Ya enak saja Tidak akan kekurangan Tapi sekarang kan Apalagi di perumahan Tempatnya terbatas Begitu ya Kalau tidak ada Fasilitas umum Fasum yang kemudian Mendukung anak Ya maka kemudian Anak lari-larinya Dimana ya Di jalan Mengadanya teman Begitu ya Maka anak-anak itu Seneng Semuanya yang kemudian Gerak futsal Begitu Apa saja Karena memang Ekspresi Begitu ya Artinya memang Butuh ya Di masyarakat ini Kami minta Mohon ya Jadi Bantuan-bantuan Aparat pemerintah Di tingkat keupaten Di tingkat kecamatan Di tingkat desa keluran Mereka punya dana Ya Dan punya fasilitas Gitu ya Kalau kemudian Ini anak juga Kemudian bisa Difasilitasi Ini kan Mas Allah Luar biasa ya Jadi anak-anak Juga anak kita Yang besok Yang akan mengganti Yang meneruskan Yang meneruskan itu ya Ya Anak-anak kita ini Jadi Maka kemudian Kalau kemudian Bisa Dari Dari Masyarakat Dari pemerintah Ya Baik di pemerintah Di desa kelurahan Di tingkat kecamatan Di tingkat keupatan Dan seterusnya Ini bisa Memfasilitasikan Luar biasa Luar biasa Jadi memang Anak itu harus disibukkan Jangan hanya Iya Betul Jangan hanya Jangan juga Jangan di rumah terus juga ya Di rumah terus Harus diberi kesibukan Kalau gak ada kesibukan Nanti mereka kreatifnya Dalam bidang lain Jadi orang tua Memang harus hati-hati Anak terlalu kreatif Juga harus dihati-hati Jadi kalau Orang Jawa itu Dicul ke Si Rai Nggak se Ini dicekal Buntut Jadi anak memang Butuh aktivitas di luar Tetapi kemudian Pengamatan penting Harus diawasi Kemudian Juga tidak Tidak baik pula Kemudian anak itu Selalu di rumah Kadang-kadang Ini pernah penanganan kami Jadi Mohon maaf Anak Apa ya Sudah Termasuk Sudah ketagihan Sudah ketagihan Ketagihan nonton Film purno Ini penanganan Kebetulan kami Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Di Wadi itu Yang sampai penanganan Di situ Dan kemudian Ketika penanganan Kami itu Tidak hanya menangani Anak saja Mungkin saja Anak sembuh Tapi kemudian Kalau Pemahaman orang tua Ya juga nggak baik Nanti akan balik Balik lagi Jadi orang tua Merasa bangga Anak saya itu Di rumah saja Jadi ketika pulang sekolah Di rumah Atau di kamar Itu Sehari semalam Bisa Dan kemudian Merasa Merasa tenang Aman Karena Dia pemahamannya Kalau di luar Kita nggak bisa ngawasi Tapi kalau di dalam Ternyata Orang tua kan Nggak bisa ngawasi Juga 24 jam Ketika anak disana Difasilitasi oleh laptop Dengan wifi Itu kemudian Ternyata nontonnya Film-film Porno Jadi Ini sampai kecanduan Jadi kemudian Kalau tidak Melihat Atau kemudian Punya Mimpi-mimpi Yang Sampai kemudian Tahu Wah orang tuanya Kan marah Betul Tapi marah Jadi marah kan Tidak menyelesaikan masalah Kemudian Dikomunikasikan di kami Karena kami Mohon maaf Tidak ada Tenaga khusus Di bidang Psikis Psikologi Maka kemudian Kita sarankan Dan kita dampingi Di rumah sakit Jiwa Di Wedi Penanganan Dan penanganan disana Ya juga Tidak hanya anak saja Yang ditangani Ternyata bapak ibunya Tidak perlu Ditangani Karena ini harus Penanganan anak itu Dia bisa penanganan sendiri Ya satu sektor Tidak akan bisa Termasuk penyiapan kita Untuk menjadikan Anak-anak kita Menjadi pimpinan Masa depan ini Perlu Penyiapan yang Betul Karena pepatah harap Itu mengatakan bahwa Pemuda di hari ini Adalah pemimpin Di masa depan Maka kan Neman-eman Betul Jadi Anak-anak ini Kita tunas-tunas kita Tanaman-tanaman Yang sudah kita Rawat Betul Kemudian Tidak menjadi Sesuatu yang Baik Itu kan Sesuatu yang Mohon maaf Kita pasti semuanya Akan dimintai Pertanggung jawaban Orang tua Pasti dimintai Pertanggung jawaban Anak secara mandiri Juga dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Masyarakat lingkungan Saya yakin Pasti juga akan Dimintai Pertanggung jawaban Khususnya pimpinan Pimpinan di tingkat RT Ada anak-anak begitu Kamu diem saja Sampai segitunya Seluruhnya Jadi kalau sekarang Mohon maaf Beberapa hal ini Tadi juga sudah kami sampaikan Anak itu ketika Ini anak wanita Jadi ketika jam 10 Belum balik Tenang-tenang saja Saya ingat ketika Zainuddin MZ itu Mengatakan Jadi kalau anak Sore belum pulang Diem saja Tapi kalau ayamnya Mahrib belum Balik ke kandang Dua sudah nyari Satu kampung Ini kan Luar biasa Sendilan dari Almarhum Yang kemudian harus Membuka diri kita Dan itu kenyataan Sampai sekarang Jadi anak Yang kemudian Karena merasa Anak saya Sudah SMA Jadi toh Anak kita SMA sudah besar Sekarang kan anak-anak Sudah Mohon maaf SMA saja Sudah bangsor tinggi Kita melihat mungkin Anak kita Sudah besar Tapi secara besar Secara fisik Tetapi secara Akal Jadi kenapa Islam itu Balik Jadi itu kan Akalnya juga Harus sudah Balik Tidak hanya Badannya Ini memang Harus Luar biasa Uniknya anak itu Begitu Kemudian Untuk Masa depan lagi Karakter apa yang penting Ditanamkan Atau dimiliki oleh Seorang anak Persiapan masa depan Jadi Saya membaca Beberapa literatur Jadi sudah Macem-macem Ada macam Ternyata kemudian Sebenarnya Islam itu Sudah mengajarkan Sejak dahulu Sebelum para ahli Kemudian mengatakan Tentang berbagai macam Tentang Tentang karakter Yang kemudian anak Ternyata kemudian Nabi kita itu Sudah mengajarkan Sifat-sifat Rasul sendiri Jadi Rasul itu Sidik Jadi Jadi jujur Jadi kemudian Ini memang penting Jadi Pondasi awal ini Jujur Walaupun kadang-kadang Mohon maaf Orang-orang mengatakan Jujur Ya jujur Ya sering Jadi ini tantangan betul Jadi artinya Orang jujur ini Sudah pondasi yang kuat Ini luar biasa Karena memang Kejujuran ini Pondasi di awal Kalau kemudian Orang sudah tidak jujur Sebaik apapun Dia Prestasi pun Sebaik apapun Ini Tidak akan Tidak akan bisa Diterima oleh masyarakat Saya ingat betul Cerita Saya kurang tahu Karena saya hanya dapat WA Cerita WA seorang Maksiswa yang kuliah Di Di Perancis Jadi luar biasa Dia cerdas dapat Biasiswa Gratis Sekolah S1 S2 Bahkan S3 Sampai dokter Di Perancis Tetapi kemudian Ketika dia Lulus Kemudian Diwawancarai Mencari kerja Ternyata Tidak pernah Lolos Ternyata apa Di Perancis ini kan Sistemnya itu kan Jadi satu Masalahnya hanya sepele Jadi ketika Dia ini terbiasa Kalau kemudian Di tanah air Sana kan kemudian Kalau naik kereta Itu naik kereta Kan kemudian Dia membeli Harus mandiri Pakai chip Dan sebagainya Sudah otomatis saja Tidak ada petugasnya Yang kemudian Pakai kartu Karena kemudian Dia sudah terbiasa Kalau di Indonesia Itu mohon maaf Kalau kita lihat Tentang pemahaman hukum Kalau kita berlalu lintas saja Kalau disitu ada polisi Kita tertip semua Tetapi kemudian Kalau Tidak ada Polisi Tidak pakai helm Tidak pakai helm Nah Rabas Lampu Dia hanya kemudian Bisa mensiasati Oh ternyata Sistem ini Bisa disiasati Sehingga kemudian Selama dia kuliah Dari mulai S1 Sampai S3 Dan biaya siswa Penuh Itu kemudian Dia siasati Dengan tidak membayar Begitu ya Dengan tidak membayar Tetapi ternyata Dia lupa Bahwa kemudian Di negara-negara maju Itu Semuanya Ter Terintegrasi Sistem Begitu ya Orang yang kemudian Tidak membayar Kemudian Itu sudah diketahui Begitu ya Sehingga kemudian Terakhir Manajernya itu Mengatakan Kalau hanya melihat Nilai prestasi Anda Semua perusahaan Pasti akan terima Tetapi begitu Melihat Latar belakang Anda Yang kemudian Anda ini Tidak jujur Hanya naik kereta saja Kalau disini KRL Kalau di Jakarta KRL Begitu ya Itu Menandakan Anda Tidak jujur Kalau Anda sudah Tidak jujur Maka kemudian Anda tidak layak Jadi pimpinan Ini masalah luar biasa ya Ternyata Hanya fondasi Kejujuran saja Ini kemudian Efeknya ini Ternyata kemana-mana Jadi Nanti Hubungannya Dengan satu teman Dengan pimpinan Pasti juga Tidak ada Kemudian Yang kedua Amanah Jadi Ketika dia Anak ini Sejak awal Jujur ini kan harus dilatih Maka kemudian Anak-anak itu Perlu punya Fondasi keagamaan yang kuat Fondasi keagamaan itu Awal memang harus dari Orang tua Kemudian yang kedua Dari sekolah Dari sekolah Mungkin Banyak orang tua Karena tidak mampu Kemudian sudah menyerahkan 100% ke Sekolah Begitu ya Maka orang tua Banyak sekarang Yang ngetrend Kemudian sekolah-sekolah Yang boarding Termasuk di Imun Abbas Boarding ini Kemudian jadi Sesuatu yang trend Karena memang Jelas Begitu ya Jadi Orang tua juga Lebih Dimudahkan Ini kan kemudian Penting dalam rangka tadi Kemudian untuk Menjaga Jadi amanah Untuk mengelatih Amanah Jadi Anak-anak ini Kemudian dididik Dibina Kemudian ketika sedia Dasarnya Karena dari agama Supaya kemudian Tidak jadi orang munafik Ciri-ciri agama Orang munafik Itu kan Macem-macem Maka kemudian Penting betul Ini amanah Ini kemudian Dari faktor agama Ini kemudian Sejak awal Kemudian diberi fondasi Jadi insyaallah Kalau fondasinya Kuat Keagamaan khususnya Kalau orang-orang tua Dulu Di bawah Tahun 70 Kan masih ada Pelajaran budi Pekerti Jadi sekarang kan Sudah tidak dihindari Dan itu memori Yang kuat orang tua Dan sering menyalahkan Sekarang itu tidak ada pelajaran budi Pekerti Sehingga kemudian Anak-anak ya seperti ini Ini kan tidak menyelesaikan masalah Jadi budi Pekerti itu Termasuk Pembelajaran di agama Keagamaan Sedang pembelajaran agama itu Hanya 2 jam sepekan 2 jam itu Mengajarkan apa? Mengajarkan kurikulumnya saja Sudah kepondal-pondal Maka Tidak akan bisa Seluruhnya Kalau kemudian Di TPA pun TPA ya juga terbatas Waktunya Maka kemudian ketika Anak mau mondok Ini kan sudah Poin yang Luar biasa Untuk kemudian Anak-anak diberi fondasi Kemudian Tablik mau nyampaikan Jadi Anak-anak perlu Di Karakter yang kemudian Anak itu bagaimana Mau ngomong Begitu ya Jadi sebenarnya Hanya masalah sepele Ini yang kadang-kadang Orang tua itu Melupakan Masalah sepele Jadi tanya Tadi nak Sudah makan belum Begitu ya Ini melatih anak Kemudian Ngomong Begitu ya Jadi ini Melatih Anak itu Untuk menjadi Pimpinan Kan Kalau pimpinan Tidak bisa ngomong Kan ya juga Repot Ini salah satunya Begitu Melatih sejak kecil Terus kemudian Tadi pelajarannya Apa Terus pengen Makan apa Pengen mainan Apa Pengen pergi Kemana Ini Orang tua Mancing Untuk hal-hal Yang Mungkin Dianggap sepele Tetapi sebenarnya Ini luar biasa Supaya kemudian Anak-anak itu Bisa Bisa ngompong Apalagi Kalau kemudian Di pondok Pondok itu Memang sudah ada Pelatih Pelatihan khusus Untuk anak-anak Bisa ngomong Dan kemudian Ditugaskan Setiap saat Gantian Di kelas Itu yang ngomong Terus kemudian Juga Fatonah Jadi Cerdas Jadi Cerdas Ini memang Kecerdasan Walaupun Cerdas ini Tidak harus Cerdas Secara akal Saja Jadi Cerdas Secara Rohani pun Juga Penting Maka Ketika Empat sifat ini Yang dimiliki oleh Rasulullah Ternyata kemudian Di literatur Ketika diperas Ya intinya Sebenarnya hanya Ya itu saja Tentang Segala sesuatu Ini Jadi bekal untuk Masa depan Jadi Kalau kemudian Orang tua Empat hal Tadi Jadi Kalau kemudian Sidik Amanah Terus kemudian Fatonah Terus kemudian Tablik Tadi kemudian Bisa juga Mereka Sejak awal Itu kemudian Dibuat Maka kemudian Penting Tetapi juga Tidak lupa pula Para Pemirsa juga Perlu kemudian Kita juga Evaluasi Gitu ya Jadi Tidak kemudian Anak setelah selesai Terus bagaimana Maka kemudian Perlu kemudian Kita harus Evaluasi Baik diri kita Jadi Tidaklah kamu tahu Apa yang kau kerjakan hari ini Untuk bekal hari esok Jadi Masa depan Ini dimulai dari sekarang Jadi Tidak bisa Kemudian orang Hanya melihat Kemudian Masa depan itu Nanti akan Masa depan itu Tidak Segala sesuatunya Itu harus Dipersiapkan Direncanakan Karena semuanya Punya efek Itu luar biasa Persiapan Maka kemudian Perlu Evaluasi Biasanya Kalau Albert Humphrey Itu mengatakan Analisa swat Begitu ya Jadi Anak Dianalisa Begitu ya Orang tua Juga Dianalisa Masyarakat Juga Kemudian Sekolah Juga Jadi swat itu Strength Weakness Opportunity Threat Jadi Keunggulannya Apa mereka Begitu ya Jadi sering Keunggulan-keunggulannya Apa Dia amanah Dia sidik Begitu Ini penting Betul Ketika sejak awal Kemudian bisa Dianalisis Kita memang Orang tua Ataupun mungkin Masyarakat Dan kemudian Guru kan punya Penilaian Jadi Semacam rapot Rapot ini Bagaimana Akhlaknya Itu kan Sebenarnya Menggunakan juga Analisas Analisas Swat Begitu ya Dan ini kan Kemudian Kalau bisa kita Komparasikan Ini kan Luar biasa Anak itu Potensinya apa Begitu ya Maka kalau kita Tahu Kecenderungan anak Ini mungkin Musik Begitu ya Oh anak Saya seneng musik Maka kemudian Ada fasilitas Begitu ya Jadi Oh anak saya Senengannya Olahraga Kalau anak Seneng olahraga Kemudian jangan Dipaksakan Dia harus suka musik Begitu ya Ini kan harus Kemudian kita Lihat Dan ini harus Dengan jujur ya Jangan sampai Tadi Keinginan orang tua Orang tuanya itu Mohon maaf Seperti orang saya Orang tua saya itu Seorang pengusaha Terus pengen juga Anaknya jadi pengusaha Orang tuanya guru Mesti pengen juga Anaknya jadi guru Ternyata anak Ternyata anak Punya keinginan Yang berbeda Nah ini yang kemudian Harus dengan jujur Ya anak Bahwa anak itu punya Potensi masing-masing Orang tua memang Kecenderungannya jadi guru Jadi pengusaha Jadi apa saja Ya Profesi mereka Tetapi kemudian Anak itu Bukan Duplikasi dari kita Bukan fotokopi kita Anak itu Mandiri Sendiri Dia sesuatu yang Unik Sesuatu yang Punya Jiwa Punya Raga sendiri Karakter sendiri Yang kemudian tidak bisa Nah kemudian Kalau kemudian kita bisa Dengan jujur Menggunakan analisa Analisa seperti itu Itu kan luar biasa Sebenarnya Yang pengen saya tanyakan Tadi gini Kan tadi anak Bagusnya ketika Dimasukkan ke dalam Pesantren gitu Nah disini Peran orang tua itu Bagaimana Apakah Masih Harus terus Menjadikan Mengawasi Anaknya ketika Di pesantren Atau Bagaimana Atau lepas tangan Dipasrahkan kepada Pesantrennya Untuk membentuk Karakternya itu Jadi yang pertama Orang tua harus punya Kepercayaan 100% Jadi Karena pengalaman saya Jadi mengelola Sekolah Ada orang tua Yang kemudian Tidak percaya Sendiri Tanyakan Makannya apa Oh anak saya itu Seleranya begini Begitu ya Jadi Ini yang kemudian Orang tua Kami paham Orang tua itu Sayang dengan Anak Tapi Bukan berarti Sayang itu Kemudian Segara sesuatunya Diatur Bahkan Seleranya Diatur Jadi Anak itu Harus makan ini Harus makan ini Belum tentu Anak Atau kemudian Diserahkan anak Jadi pengalaman kami Sekolah Di Anak-anak yang Di Bali Tadi Gutap Itu Anak itu Biasanya Kalau pengen Kalau tidak Kentaki Indomie Sarapannya itu Seterus Setiap saat Kalau kemudian Kita turuti Terus Tidak bisa Ini fungsi Anak permintaan Orang tua Kemudian Mengarahkan Kembali lagi Ke pondok pesantren Anak ini Memang Kemudian Kita harus punya Kepercayaan 100% Artinya Ketika kita Menyerahkan Kepada pesantren Sudah Apa saja Dengan Yang dilakukan Oleh pesantren 100% Dan kita harus Percaya Ini modal Awal Tidak Kemudian Kita intervensi Anak saya Harus gini Harus gini Ustadahnya Kemudian Ditelepon Agak Ditekan Diarahkan Banyak Kejadian Begitu Anak saya Pengen gini Kok tidak Boleh Kemudian Yang kedua Anak Orang tua Juga harus Bertanggung jawab Selain Kemudian Menyerahkan Total Kemudian Orang tua Bertanggung jawab Terhadap Pembiayaan Mohon no'af Karena memang Pondok pesantren Kemudian Sekolah-sekolah Ini kan Kegiatan Lembaga sosial Jadi bukan Lembaga bisnis Mereka kemudian Mengelola Dana yang ada Di masyarakat Kemudian Dikembalikan lagi Jadi kita harus Paham Bahwa uang Yang kemudian Kita sampaikan Di sekolah Ini ya Dalam rangka Untuk mendidik Anak kita Ini tanggung jawab Orang tua itu Begitu Selain tadi Sudah 100% Kemudian mereka Menyerahkan Kemudian mereka Juga punya Kewajiban Kewajiban Kemudian Untuk Administrasi Kemudian yang ketiga Orang tua Bisa ceking Jadi Kemudian Menanyakan Biasanya dibuka Ruang-ruang Untuk Konsultasi Jadi ketiga Anak Saya perkembangannya Bagaimana Hapalan Kurannya Sampai Apa Ini Tanggung jawab Orang tua Juga seperti itu Sehingga kemudian ketika Semuanya seiring Sejalan Ketika orang tuanya Kemudian Anak-anaknya Terus kemudian Sekolahnya juga Semuanya Punya tanggung jawab Punya amanah Masing-masing Yang kemudian dijaga Ini kan Luar biasa Kekuatan yang Luar biasa Ada pondok-pondok Tertentu Anak saya Yang kedua Lulusan gontor Kalau di gontor Mohon maaf Kalau kemudian Orang protes Sudah Kalau kemudian Terlalu banyak Protes Yang sebenarnya Sepele Itu malah Jadi tidak baik Untuk perkembangan Anak Biasanya Diberitahu Karena Banyak orang Yang ketika Dipondok Intervensi orang tua Itu ngaturnya Itu terlalu Ada orang-orang Tentu Mereka sayang Tetapi kemudian Mereka itu Banyak yang mengatur Ini yang Tidak diperkenalkan Tapi Tadi Setiap Pondok pesantren Punya Punya mode Masing-masing Jadi kalau kemudian Dengontor Kemudian kalau Tidak sepakat dengan itu Ya silahkan keluar saja Jadi tidak sekolah Di sini Tidak apa-apa Masih banyak yang Tetapi kan Tidak seperti itu Untuk Masing-masing Pondok kan punya Yang penting Komunikasi dengan Orang tua Yang penting tadi Ada Orang tua Sudah menyerahkan 100% Sudah yakin saja Sudah Dan yakin ketika Dipondok Pasti Dengan baik Tidak hanya Tidak hanya Anak kita Santrinya Seperti Menabas 2000an Lebih Pasti kan sama Ketika makanan Kita yakin Sudah Bagi kita Merasa Hanya makan Kok sayur Setiap hari Shop saja Atau Besok makan Sayur Kok gudangan Ini untuk Melatih Anak kita Selera Ini kan Bisa Dibuat Tidak selera Itu Tergantung Kita sendiri Kalau kemudian Kita punya Uang Kita punya Kuasa Untuk membeli Selera Saya punya Uang Sekian Saya pengen Pengen Ini Terserah kita Kita punya Kuasa Tetapi Kemudian Ketika Ini di Pondok Kita serahkan Di sekolah Ada catering Ini yang kemudian Pasti Pondok Itu juga Punya Punya Jadwal Hari ini Makan ini Hari ini Kalau saya Tanya Anak-anak Saya itu Menunya Apa Sate Sate itu Sayur Tahu Dan tempe Wah Luar biasa Jadi Anak-anak Itu Kadang-kadang Kalau tidak Makan Daging Ini kan Tidak Tapi ini kan Hanya basah Kemudian Untuk Menghibur Anak-anak Dan anak-anak Enjoy saja Yang orang tua Berarti kemandirian Kemandirian perlu Untuk menjadi Bekal utama Dalam masa depan Orang anak Iya Jadi termasuk tadi Bimbingan orang tua Ini juga Penting Betul Saya rasa Memang Orang tua Memang Perlu Percaya Tapi Tidak 100% Melepaskan Karena Nanti kan Mereka bakal Kembali ke orang tua Lagi Otomatis Orang tua Juga harus Siap Untuk menerima Anaknya Dengan perubahan Yang lebih baik Itu Iya Jadi Memang Kalau pengalaman Kami Jadi Bahkan Banyak yang Sering menangis Begitu ya Jadi Sekolah di Kutap Sekolah di TKIT Begitu ya Orang tuanya Tidak jilbaban Begitu ya Kebetulan Anaknya Wanita Putri Begitu ya Kemudian Kalau di sekolah Kan Mereka dibuat Pola Kemudian Bahwa Menjaga urat Itu penting Ini bahkan Kemudian Anak itu Bisa ngandani Bisa memberitahu Menasehati Malah kebalik Bahwa Kemudian Bawa Rambut itu Aurat Begitu ya Terus kemudian Tentang ibadah Bapaknya itu Dikandani Diberitahu Malah oleh Anaknya Ayah Terus Bapak Tolong Saya Diantar Ke masjid Atau Kemudian Diingatkan Awal-awal Orang tua Kan Mohon maaf Karena egonya Diingatkan Anak Tapi lama-lama Suatu saat Mungkin karena Hidayah Allah Itu turun Itu karena Dari anaknya Jadi mereka Kemudian Jadi rajin Ibadah Bisa menutup Aurat Itu karena Gara-gara Dan itu Beberapa kali Kami temui Mereka menyampaikan Kepada Ustadz-ustadahnya Begitu ya Kemudian Ustadz-ustadahnya Juga Menyampaikan Kepada kita Jadi tentang Biah tadi ya Lingkungan Biah yang soleh Lingkungan yang baik Ini penting betul Kalau kemudian Kita mempercayakan Di sekolah yang Sekolah anak-anak kita Sekolah-sekolah yang baik Yang sekolah yang islami Kemudian Bisa membentuk Pribadi Pribadi-pribadi Islami Takwinul Saksiyah Al-Islamiyah Membentuk Pribadi-pribadi Yang islami Ini Masa Allah luar biasa Bahkan kemudian Bisa ngajak Orang tuanya Jadi begitu Gini Ustadz Kembali ke Pemimpin Masa depan Seberapa Penting sih Apa namanya Karakter ini Ditanamkan kepada anak Seberapa penting Apakah ini Suatu yang Sangat urgen Atau Atau Apa ya Ya bisa disambi Dengan yang lain Kanaman karakter ini Jadi Karakter Terus kemudian Budi pekerti Adab Ini kan Ini kan penting Betul Bahkan kemudian Banyak imam-imam Imam Syafi'i itu Mengatakan bahwa Belajar adab Ini lebih Utama Daripada Belajar ilmu Jadi karakter ini Ternyata Kemudian Yang Diprioritaskan Tentang Adab Tentang Berilaku Tentang Budi pekerti Ini yang Memang Kemudian Diperolihaskan Dalam pendidikan Anak Jadi Karena memang Karakter ini Dan karakter itu Bisa dibuat Dibentuk Jadi Direkayasa Itu yang Kemudian Bisa Walaupun Kemudian Setiap Anak Pasti Punya Karakter Tersendiri Setiap Anak Punya Karakter Dan Itu Pasti Dan Orang Per orang Pasti Berbeda-beda Ini Extrovert Introvert Atau Ini kan Orang Sendiri-sendiri Tetapi Kemudian Dengan Pembelajaran Ini Kemudian Bisa Dirubah Maka Kemudian Karakter ini Penting Betul Sejak Awal Kemudian Disiapkan Bahkan Di negeri Jepang Di negara-negara Yang maju Tentang Pendidikannya Ini Mereka Tidak Memprioritikan Tentang Membaca Jadi Mereka Ketika Anak Mereka Kelas 4 SD Tidak Bisa Membaca Bagi Mereka Bukan Sesuatu Yang Merisokan Bukan Satu Aib Daripada Kemudian Karakter Anak Yang Karakter Anak Itu Tidak Mau Menjaga Kebersihan Tidak Mau Antri Kemudian Egonya Tidak Mementingkan Diri Sendiri Tidak Mementingkan Mereka Diberi Pembelajaran Termasuk Antri Saja Jadi Antri Saja Ini kan Karakter Sejak awal Memang Dibentuk Terus Kemudian Membersihkan Sendiri Sehingga Kemudian Ketika Ada Kotoran Ya Dibersihkan Mereka Tanggung jawab Di negara-negara Maju Ini Kemudian Mereka Ketika Ada Sampah Di Jalan Mereka Ambil Walaupun Bukan Sampah Mereka Karena Mereka Pemahaman Betul Paham Betul Tentang Karakter Tentang Adab Budi Bekerti Bahwa Itu Kemudian Harus Menjaga Kesehatan Ini penting Dan Ini Pembelajaran Agama Jadi Kita Ini kan Kebalik-balik Jadi Kita Ini Sudah Paham Agama Kita Membelajari Agama Tetapi Karakternya Ini Yang Kemudian Belum Terbentuk Karena Memang Boleh Jadi Mohon Maaf Kurang Prioritas Tetapi Tentang Karakter Ini Yang Kemudian Dilupakan Sedang Karakter Ini Penting Betul Bagi Orang-orang Yang Di Negara Maju Itu Malah Karakter Sendiri Dipirodizaskan Jadi Karakter Itu Utama Yang Kemudian Pembelajaran Karakter Ini Kalau Sudah Jadi Karena Sepinter Apapun Kalau Karakternya Tidak Baik Ya Tidak Baik Jadi Pimpinan Sehebat Apapun Kalau Karakternya Tidak Baik Ya Maka Ini Memang Harus Saling Berkaitan Betul Dan Ini Tugas Kita Bersama Termasuk Kita Panjeningan Artinya Mensosialisasikan Ternyata Tentang Persiapan Untuk Karakter Ini Penting Mungkin Terakhir Dalam Mempersiapkan Masa Depan Persiapan Yang Bagaimana Yang Nantinya Bakalan Terpakai Di Seperti Kita Jadi Setiap Jaman Jadi Setiap Masa Itu Kan Sudah Ada Masing-masing Begitu Zaman Kita Tidak Akan Bisa Dibandingkan Jadi Termasuk Ketika Pandemi Ini Boleh Jadi Pengalaman Besar Bagi Kita Yang Boleh Jadi Tidak Akan Kemudian Ditemui Di Beberapa Tahun Yang Mendatang Karena Memang Seperti Itu Maka Kemudian Ini Penting Betul Penyiapan Penyiapan Ini Jadi Penyiapan Mental Jadi Mental Spiritual Ini Memang Betul-betul Yang harus Kemudian Kuat Bagi Kita Karena Mohon maaf Pengalaman Dari Kami Di Kabupaten Keladen Sebagai Laporan Jadi Ketika Tahun 2020 Itu Ada Kasus Tentang ABH Itu 80 Anak Kasus 84 Kasus Anak Terus Kemudian Tahun Sebelumnya Tahun 2019 Lebih tinggi Jadi Kenapa 2020 Agak Rendah Karena Memang Saat itu Pandemi Sedang Kuat-kuatnya Sehingga Kemudian Orang Keluar Saja Tidak Berani Kemudian Tahun 2021 Ada 117 Kami Penanganan Tentang ABH Kemudian Tahun 2002 Ini Sampai Permaret Kemarin Ada 12 Kasus Anak Jadi Artinya Apa Ya inilah Tantangan Bagi kita Jadi Anak Sendiri Kemudian Lingkungannya Begitu Dan Ada Kasus Tentang Pencurian Begitu Kasus Tentang Mohon maaf Tentang Seksual Ini kan Karena Anak itu Coba-coba Pengen Tahu Tapi Kemudian Karena Kemudian Juga Tidak Diberitahu Modal Dasar Maka Modal Dasar Keagamaan Bagi kami Penting Betul Ditanamkan Karakter Keagamaan Ini Tentang Harus Pondasi Yang Kuat Jadi Kalau Di Islam Itu Akidah Kalau Akidah Ini Kemudian Dikuatkan Ini Anak Itu Juga Tertanam Kuat Sampai Tidak Akan Terganggu Jadi Akidah Ini kan Ibarat Pondasi Sedang Ilmu-ilmu Yang lain Itu Furu Furu Itu cabang Saja Jadi Tentang Fikih Tentang Apa Ini Hanya Cabang Tetapi Akidah Kalau Dikuatkan Betul Sejak Awal Walaupun Jepang Itu Negara Yang Kemudian Pembelajarannya Maju Tetapi Ternyata Akidah Tidak Dipelajarkan Disana Sehingga Kemudian Mohon maaf Angka Bunuh Diri Disana Termasuk Bunuh Diri Anak Setra Sedikit Mereka Bunuh Diri Malu Melakukan Sesuatu Bunuh Diri Tertinggi Maka Kemudian Orang Itu Juga Harus Tidak Hanya Melihat Satu Sisi Saja Indonesia Begitu Maka Kemudian Penting Betul Maka Kemudian Penyiapan Akidah Bagi Anak Khusususnya Tentang Pembelajaran Keagamaan Karena Akidah Ini Didapat Dari Pembelajaran Keagamaan Karena Ini Penting Dikuatkan Betul Maka Kemudian Insyaallah Anak Anak Kita Ini Dengan Sendirinya Jadi Pembelajaran Contoh Di Imun Abbas Jadi Penghapal Al-Quran Mereka Diharapkan Kemudian Ketika pulang Jadi Imam Imam Itu Pimpinan Jadi Orang Menganggap Imam Kampung Tidak Ini Melhatai Kepemimpinan Jadi Sejak Awal Terus Kemudian Ngajari Anak-anak Di TPK Ini Belajar Tentang Kepemimpinan Anak Ini Jadi Mimpin Anak-anak Kecil Nanti Kemudian Mempelajari Sekarang Banyak Orang tua Yang Tidak Bisa Baca Quran Kemudian Nanti Meningkat Setelah Anak-anak Selesai Nanti Mungkin Remajanya Remajanya Mungkin Tentang Tahsin Artinya Memang Ini Penting Betul Jadi Sejak Awal Ini Tentang Akidah Yang Kemudian Dikuatkan Itu Insyaallah Dengan Teori Apapun Tadi Yang Teori Maxwell Teori Humphrey Tentang Swat Apapun Saja Teori Tetapi Kemudian Kalau Akidahnya Tidak Kuat Kita Lihat Kita Nampak Negara Negara Barat Yang Luar Biasa Teknologinya Tetapi Akidahnya Kita Lihat Kehidupan Sosial LGBT Itu Sudah Terus Kemudian Free Sex Itu Sudah Dan Itu Kemudian Akan Merusak Yakin Saja Kemudian Kita Dengan Fondasi Umat Islam Dengan Latar Pendidikan Tadi Saratnya Tadi Tentang Anak Sendiri Juga Kemudian Siap Kemudian Orang Tua Juga Mendukung Kelingkungan Juga Mendukung Sekolah Yang Sekolah Yang Tepat Yang Juga Mendukung Ini Insyaallah Ketika Kerjasama Semuanya Akan Bisa Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Jadi Pimpinan Dan Pimpinan Yang Punya Karakter Yang Kuat Jadi Karakter Khususnya Karakter Keagamaan Semuanya Dilandasi Dari Akidah Agama Ini Ternyata Luar biasa Anak Itu Harus Dikuatkan Akidah Kemudian Kolaborasi Antara Orang Tua Lingkungan Guru Harus Seiring Sejalan Berat Tapi Seberat Apapun Kemudian Ketika Tidak Akan Terasa Jadi Kemudian Kita Kebanggaan Orang Tua Kemudian Ketika Bisa Melihat Anak Kita Saya Saja Kalau Melihat Anak Saya Kemudian Jadi Imam Di Masjid Jadi Khotib Itu Kebahagiaan Yang Luar biasa Segala Biaya Segala Tenaga Hilang Semua Tidak Akan Terasa Kemudian Kebahagiaan Itu Yang Kemudian Yang Akan Melunasi Segala Jerih payah Dan Itulah Yang Kemudian Yang Kita Inginkan Seperti Seberapa Besar Orang Tua Itu Kalau Kemudian Hanya Bekerja Kemudian Menghabiskan Waktu Tenaga Untuk Mencari Membiaya Anak Itu Akan Lunas Terbayarkan Begitu Kemudian Kita Lihat Anak Kita Kemudian Bisa Tampil Semuanya Hilang Tidak Terasa 20 Tahun Bekerja Keras Apa Saja Itu Hilang Dengan Kepuasan Ini Memirsa Ibas KTV Di rumah Tetap Semangat Untuk Mendidik Anak Mencari Referensi Yang Terbaik Untuk Anak Ciptakan Lingkungan Yang Baik Untuk Anak Ciptakan Kemandirian Kejujuran Dan Sedik Amanah Fatona Tablik Itu Semuanya Harus Bisa Demi Masa Depan Lebih Baik Demi Masa Depan Mereka Karena Besok Memimpin Kita Mereka Penerus Negara Ini Yang Mereka Jadi Mempersiapkan Dengan Oke Mungkin Itu dulu Ustad Bambang United Terima kasih Untuk Kesempatan Hari ini Kita Berbincang Cukup Banyak Saya Jadi Mengerti Ternyata Di Kelaten Selama Ini Terjadi Hal-hal Yang Saya Dengarnya Aman-aman Ternyata Banyak Kasus Anak Ini Kalau Kasus Anak Yang Kami Tangani Itu Seperti Fenomena Gunung Es Jadi Gunung Es Itu Kalau Kemudian Di Lautan Tidak Kelihatan Jadi Begitu Tetapi Begitu Muncul Orang Sudah Kaget Seperti Anak Krakatau Baru Meletus Orang Baru Tahu Ternyata Orang Lihatnya Hanya Gunung Gunung Yang Nampak Saja Gunung Krakatau Gunung Di Lautan Kecil Tetapi Ternyata Kemudian Efeknya Dulu Kalau Krakatau Tahun 1850-an Itu Tahun 1800-an Tepatnya Berapa Itu Ketika Kemudian Gemba Tsunaminya Itu Ternyata Meletus Tsunaminya Itu Sampai Afrika Artinya Kemudian Fenomena Fenomena Itu Yang Kemudian Mohon Maaf Kadang-kadang Kita Tidak Tidak Paham Ternyata Kemudian Ya Karena Memang Kami Juga Turut Menjaga Artinya Tidak Berita-berita Tentang Anak Ini Yang Kemudian Tidak Banyak Di Expose Salah Satu Kemudian Kita Kerjasama Dengan Wartawan Informasi Diberikan Tetapi Tidak Secara Detail Karena Anak Rata-rata Itu Jadi Korban Karena Anak Itu Tidak Mandiri Anak Itu Dipengaruhi Jadi Anak Itu Kemudian Mereka Berlaku Seperti Mencuri Itu Karena Memang Ada Yang Memerintah Siapa Ternyata Orang Dewasa Jadi Kemudian Bahkan Kemudian Di Luar Negeri Untuk Mensiasati Hukum Maka Kemudian Pengedaran Narkoba Itu Anak-anak Kemudian Mohon maaf Pelacuran Anak-anak Itu Yang Mengeksploitasi Orang Dewasa Mereka Yang Mendapatkan Hasil Orang Dewasa Sedang Anak Kalau Dihukum Hukum Anak Itu Sepertiga Dari Hukum Orang Dewasa Maka Hukum Karena Rendah Kemudian Anak Dieksploitasi Ini Yang Kemudian Tanggung jawab Kita Semua Di Keladen Banyak Peminta Minta Anak-anak Itu Yang Mengeksploitasi Siapa Ada Orang Tuanya Kemudian Ada Orang Yang Nyewa Jadi Di Keladen Ada Penyewaan Bayi Jadi Kita Kadang-kadang Kasian Di Perempatan Jalan Ada Orang Bawa Bayi Bayinya Kelihatan Ternyata Bayinya Nyewa Bukan Anaknya Sendiri Jadi Ada Fenomena Begitu Jadi Itu Eksploitasi Orang Dewasa Dan Ini Mental Anak Mohon Maaf Kalau Dieksploitasi Begitu Tidak Berkembang Maka kemudian Peran Kita Semuanya Ini Dalam rangka Anak-anak Ini Dalam rangka Pendidikan Anak Dalam rangka Bentuk Karakter Kemudian Untuk Masa Depan Kita Waj'al Nalil Mudagina Imaman Untuk Menjadi Imam Jadi Pimpinan Yang Tercapai Masalah Luar biasa Sekali Yang terakhir Ini Terima Kasih Bapak Bambang Inadi Untuk Waktunya Pemirsa Ebas KTV Jadi Memang Peran Penting Orang Tua Peran Penting Lingkungan Dan Komunikasi Dengan Anak Itu Sangat Penting Menjaga Kejujuran Itu kunci utama Menurut saya Jujuran Itu kunci utama Mau bagaimanapun Jujur itu Emang Tadi Ajur Tapi Harus Tetap Diutamakan Dan Kembali Lagi Ke Akidah Yang Sesuai Dengan Ajaran Agama Kita Cukup Sekian Untuk Acara Kajian Pertin Kali ini Terima kasih Bermirsa Ebas KTV Sudah Senantiasa Aktif Untuk Menonton Kami Kita Berjumpa Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Sundi